halo halo welcome back to my channel sejadah biru bersama langit biru kali ini gua mau bikin video unboxing ya udah lama banget gua nggak bikin video unboxing emang karena gua nggak belanja-belanja jadi gua nggak bikin video unboxing jadi video unboxing gua di channel gua itu karena memang untuk keperluan gua sendiri ya temen-temen jadi kalau gua belanja online itu kadang-kadang kita perlu bukti takut-takut dikirim bedakan kita bisa balikin Nah salah satu syarat untuk membalikin barang yang udah kita beli di toko online yaitu kita harus video in unboxingnya jadi dari pihak seller juga tahu siapa tahu hilangnya bukannya di isalnya kesalahannya bukan di seller ya tapi misalnya pengiriman barangnya nakal diambil udah dalemannya atau memang misalnya sellernya nakal jadi bisa untuk eh apa eh bukti bagi tim misalnya toko onlinenya misalnya tokopedia itu bisa jadi bukti ya temen-temen dan udah berkali-kali gua juga membuktikan kalau eh apa video unboxing itu barang yang enggak sesuai dengan yang kita beli bisa gua balikin misalnya gitu terakhir kemarin pot ya pot maile itu gua balikin dan gua punya buktinya enggak berfungsi akhirnya gua bisa balikin dan pihak tokopedia minta video unboxingnya gua kasih dan itu cepat prosesnya kalau nggak ada videonya itu mungkin agak lama dan kemungkinan ditolak untuk dibalikin gitu ya itu kesalahan kita jatuhnya jadi kali ini ini gua mau video unboxing enggak tahu apanya kita buka aja bareng-bareng ya ada sangkutnya sama pembuatan channel ini ya pembuatan jenayu apa tibet tebakannya apa ya kira-kira kita pokoknya video unboxing juga berguna buat yang mau beli barang kayak gua gitu ya jadi mereka bisa review dulu istilahnya untuk memastikan barangnya sesuai dengan apa yang mereka bayangkan gitu kalau cuman dari tokonya menggambar kayaknya enggak 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 ini enggak belum Abdul gua sih biasanya kayak gitu juga gua dalam beli barang gua biasanya ngeliat YouTube orang dulu penampakan sesungguhnya dan reviewnya media gitu dan ini barangnya adalah earpot ya earpot murahan earpot Lenovo bukannya earpot juta-jutaan harganya 200-an kebawah ya mungkin aduk lagi promo ya harga aslinya mungkin sekitar 300 400 kalau nggak salah jadi lagi promo eh kenapa sih gue beli ini jadi eh gue akan belakangan ini gue udah lama apa deh live streaming ML tuh baru lama cuman belakang-belakang emang gua lagi-lagi pengen streaming lagi gitu dan yang gua udah enggak punya enggak punya earpon ya buat micnya gitu lah jadi eh itu sangat mengganggu banget dalam streaming itu jadi kalau ketika gua baca komen atau apa gitu gua harus ngeliat eh apa deketin mulut gua ke mic HP gitu jadi jadi mego pakainya mic internalnya HP jadi itu mengganggu banget jadi eh karena handsfree gua udah pada rusak semua yang terakhir gua beli buat YouTube juga udah rusak jadi gue beli yang baru yang ini pakai bluetooth ya jadi ini mereknya adalah Lenovo think plus liveport xt92 ya teman-teman ini masih masih di segel segel plastik dan ini tuh pakai bahasa Cina tapi bahasa bahasa Inggrisnya juga kita lihat aja ya ini use timenya empat-empat jam headset ya baterai kapasitinya itu 30 mAh jadi satu dia tuh kata semacam pot gitu ya jadi ada satu satu bijinya itu berisi 30 mAh lumayan lah sekitar segitulah kalau yang lain juga sama terus charging timenya itu satu jam ya untuk yang headsetnya jadi dia ada doknya juga doknya itu buat buat kayak seperti powerbanknya dia gitu loh ntar gua gua perlihatkan ya nah baterai kapasiti untuk yang casenya yang doknya itu 300 mAh jadi lumayan lah buat satu harian enggak perlu ngecas gitu ya charging camnya sama 22 hour dua jam inputnya yang parameternya 5 volt ya jadi ini bahasa Cina semua ya ya barang-barang ini kan banyak memang dari Cina ya Lenovo kan emang Cina Pro walaupun udah lumayan terkenal Lenovo ya jadi kita langsung bongkar aja ini juga untuk keperluan kayak tadi bukti kalau misalnya barang-barang barangnya enggak sesuai yang gua beli ya teman-teman ini langsung kita bongkar aja kita unboxing isinya apa aja nih oke ya ini isinya ya ini kosong enggak ada lagi cuma gini aja isinya namanya barang murah mau banyak ngecas apa nah ini apa ini kiri pesnya sama manual boxnya dan gua kadang-kadang sedih ya teman-teman kalau baca kayak gini tuh sedih banget gua lu bisa baca enggak Hai pucat selap gimana enggak sedih enggak ada yang gua ngerti sama sekali ini Oh ini bahasa Inggris tulis dan tulisannya kecil-kecil banget gua nggak ngeliat ya teman-teman harus pakai kacamata dulu kalau mau baca ini ya dan ya enggak usah perlulah terus ini ada device dan doknya ya device dan doknya dan kecil banget saya dipakai dibawa-bawa ya teman-teman jadi bawa-bawa dan ada karet paket airbatnya ya jadi ini penggantinya ada yang small ada yang medium jadi ada empat dari paket pembeliannya dan ini jadi kabel catnya dan ini type-c ya udah type-c ya type-c Terus apa lagi ya ini ya udah itu aja isinya cuma tiga itu dan ini dok dan beserta device-nya ya teman-teman jadi kita lihat aja waduh Wow nah ini ada bacaannya Lenovo Lenovo ya kalian lihat Buda nggak ngeliat tuh tulisan yang kecil-kecil itu gua nggak ngeliat gua nggak buka cemata baca Oke dan ini penampilannya ya teman-teman dan dia Lenovo tak ada tulisan Lenovo ya Nah ini ini buat chargingnya teman-teman jadi eh dan ketika diangkat lednya nyala ya temen dan led ini nyala juga ketika diangkat ketika ditutup juga masih diangkatnya nyala dan ini Oh ini chargingnya disini jadi di sampingnya cuma ada lubang charger aja Hai dan ini Hai penampakan doknya Hai ya untuk review kalian nonton aja live streaming gue teman-teman jadi nanti malam gue bakal streaming jadi bit disitu ketahuan ini berhasil enggak bagus apa enggak gitu ya Oke gitu aja jangan lupa like comment and subscribe bye bye